Intro Shalom, saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Kita berjumpa dalam gerakan membaca Alkitab Di hari yang ke-34 ini Mari kita membaca firman Tuhan bersama Dan mari kita minta tuntunan Tuhan Dan kita berdoa Bapak kami yang di sorga Saat ini ya Tuhan Kami datang bermohon meminta kepadamu Tuhan tuntun dan berkatilah kami semua Ketika bersama kami akan membaca firmanmu Tuhan sentiasa taruhkanlah hikmat kepada kami Agar firmanmu akan sentiasa menjadi bagian kehidupan kami Untuk kami lakukan dalam segala keberadaan kehidupan kami Inilah doa kami ya Tuhan Kami sambut firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Mari kita akan membaca firman Tuhan Dalam imamat 11 hingga imamat pasal yang ke-13 Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun Katanya kepada mereka Katakanlah kepada orang Israel begini Inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan Dari segala binatang berkaki empat yang ada di atas bumi Setiap binatang yang berkuku belah Yaitu yang kukunya bersela panjang Dan yang memamah biak boleh kamu makan Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah Untah karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah haram itu bagimu Juga pelanduk Karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah haram itu bagimu Juga kelinci Karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah haram itu bagimu Demikian juga babi hutan Karena memang berkuku belah Yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak haram itu bagimu Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh Haram semuanya itu bagimu Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air Segala yang bersirip dan bersisik di dalam air Di dalam lautan dan di dalam sungai Itulah semuanya yang boleh kamu makan Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai Dari segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada dalam air Semuanya itu kejijikan bagimu Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu Dagingnya lah janganlah kamu makan dan bangkainya haruslah kamu jijikan Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air adalah kejijikan bagimu Inilah yang harus kamu jijikan dari burung-burung janganlah dimakan Karena semuanya itu adalah kejijikan Burung rajawali, ering janggut dan elang laut Elang merah dan elang hitam menurut jenisnya Setiap burung gagak menurut jenisnya Burung unta, burung hantu, camar dan elang sikap menurut jenisnya Burung punguk, burung dendang, air dan burung hantu besar Burung hantu putih, burung undan, burung ering, burung rangkung, bangau menurut jenisnya Merangai dan kelelawar Segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap Dan yang berjalan dengan keempat kakinya Yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah Inilah yang boleh kamu makan dari antaranya Belalang-belalang menurut jenisnya Yaitu belalang-belalang gambar menurut jenisnya Belalang-belalang kunyit menurut jenisnya Dan belalang-belalang padi menurut jenisnya Selainnya segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berkaki empat adalah kejijikan bagimu Semua yang berikut akan menajiskan kamu Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam Dan setiap orang yang ada membawa dari bangkainya haruslah mencuci pakaiannya Dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam Yakni segala binatang yang berkuku belah tetapi tidak berselah panjang Dan yang tidak memamah biak haram semuanya itu bagimu Dan setiap orang yang kena padanya menjadi najis Demikian juga segala yang berjalan dengan telapak kakinya Di antara segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya Semuanya itu haram bagimu Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam Dan siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya Dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam Haram semuanya itu bagimu Inilah yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap Dan berkeriapan di atas bumi Tikus buta, tikus, dan katak menurut jenisnya Dan landak, biawak, dan bengkarung, siput, dan bunglon Itulah semuanya yang haram bagimu Di antara segala binatang yang mengeriap Setiap orang yang kena kepada binatang-binatang itu Hasudah binatang-binatang itu mati Menjadi najis sampai matahari terbenam Dan segala sesuatu menjadi najis Kalau seekor yang mati dari binatang-binatang itu jatuh keatasnya Berkakas kayu apa saja Atau pakaian atau kulit atau karung Setiap barang yang dipergunakan untuk sesuatu apapun Haruslah dimasukkan ke dalam air Dan menjadi najis sampai matahari terbenam Kemudian menjadi tahir pula Kalau seekor dari binatang-binatang itu Jatuh ke dalam sesuatu belanga tanah Maka segala yang ada di dalamnya Menjadi najis dan belanga itu harus kamu pecahkan Dalam hal itu segala makanan yang boleh dimakan Kalau kena air dari belanga itu Menjadi najis Dan segala minuman yang boleh diminum Dalam belanga seperti itu Menjadi najis Kalau bangkai seekor dari binatang-binatang itu Jatuh keatas sesuatu benda Itu menjadi najis Pembakaran roti dan anglo haruslah diremukan Karena Semuanya itu najis dan haruslah najis juga bagimu Tetapi mata air Atau sumur yang memuat Tetapi tahir Sedangkan siapa yang kena kepada bangkai binatang-binatang itu Menjadi najis Apabila bangkai seekor dari binatang-binatang itu Jatuh keatas benih Apapun yang akan ditaburkan Maka benih itu tetap tahir Tetapi Apabila benih itu Telah dibubuhi air Lalu keatasnya jatuh bangkai seekor dari binatang-binatang itu Maka najislah benih itu bagimu Apabila mati salah seekor binatang yang mencari makanan bagimu Maka siapa yang kena kepada bangkainya Mencari najis sampai matahari terbenam Dan siapa yang memakan dari bangkainya itu Haruslah mencuci pakaiannya Dan ia mencari najis sampai matahari terbenam Demikian juga Siapa yang membawa bangkainya Haruslah mencari pakaiannya Dan ia mencari najis sampai matahari terbenam Segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi Adalah kejijikan Janganlah dimakan Segala yang merayap dengan perutnya Dan segala yang berjalan dengan keempat kakinya Atau segala yang berkaki banyak Semua yang termasuk binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi Janganlah kamu makan Karena semuanya itu adalah kejijikan Janganlah kamu membuat dirimu jijik Oleh setiap binatang yang merayap dan berkeriapan Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu Sehingga kamu menjadi najis karenanya Sebab akulah Tuhan alamu Maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus Sebab akulah Tuhan yang telah menonton kamu keluar dari tanah Mesir Supaya menjadi alamu Jadilah kudus Sebab akulah ini kudus Itulah hukum tentang binatang berkaki empat Burung-burung dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air Dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi Yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir Antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan Tuhan berfirman kepada Musa Demikian Katakanlah kepada orang Israel Apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki Maka najislah ia selama tujuh hari Sama seperti pada hari-hari ia bercemar Kain ia najis Dan pada hari yang kedelapan Haruslah dikerat daging kulit katan anak itu Selanjutnya 33 hari lamanya Perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah divas Tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus Dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus Sampai sudah Genap hari-hari pentahirannya Tetapi jikalau ia melahirkan anak perempuan Maka najislah ia selama dua minggu Sama seperti pada waktu ia bercemar kain Selanjutnya 66 hari lamanya Ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas Bila sudah genap hari-hari pentahirannya Maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan Haruslah dibawanya seekor domba Berumur setahun sebagai korban bakaran Dan seekor anak burung merpati Atau burung terkukur Sebagai korban penghapus dosa Ke pintu kema pertemuan Dengan menyerahkan kepada imam Imam itu harus mempersembahkannya Kehadapan Tuhan Dan mengadakan penamaian Bagi perempuan itu Demikianlah perempuan itu ditahirkan Dari leleran darahnya Itulah hukum tentang perempuan Yang melahirkan anak laki-laki Atau anak perempuan Tetapi jikalau ia Tidak mampu untuk menyediakan Sekor kambing atau domba Maka haruslah ia mengambil Dua ekor burung terkukur Atau dua ekor anak burung merpati Yang seekor sebagai korban bakaran Dan yang seekor lagi Sebagai korban penghapus dosa Dan imam itu Harus mengadakan penamaian Bagi perempuan itu Maka tahirlah ia Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun Apabila pada kulit badan Seseorang ada bengkak Atau bintil-bintil Atau panau Yang mungkin menjadi penyakit kusta Pada kulitnya Ia harus dibawa kepada Imam Harun Atau kepada salah seorang Dari antara anak-anaknya Imam-imam itu Imam haruslah memeriksa Penyakit pada kulit itu Dan kalau bulu di tempat penyakit itu Sudah berubah menjadi putih Dan penyakit itu kelihatan Lebih dalam dari kulit Maka itu Penyakit kusta Kalau imam melihat hal itu Haruslah ia menyatakan Orang itu najis Tetapi Jika loyang ada Pada kulitnya itu Hanya panau putih Dan tidak kelihatan Lebih dalam dari kulit Dan bulunya tidak berubah Mencari putih Imam harus Mengurung orang itu Tujuh hari lamanya Pada hari yang ketujuh Haruslah imam Memeriksa dia Bila menurut Penglihatannya penyakit itu Masih tetap Dan tidak meluas Pada kulit Imam harus Mengurung dia Tujuh hari lagi Untuk kedua kalinya Kemudian pada hari yang ketujuh Haruslah imam Memeriksa dia Untuk kedua kalinya Bila penyakit itu Mencari pudar Dan tidak meluas Pada kulit Imam harus Menyatakan dia Tahir Itu hanya bintil-bintil Orang itu harus Mencuci pakaiannya Dan ia menjadi tahir Tetapi jika Bintil-bintil itu Memang meluas Pada kulit Kesudah ia Minta diperiksa oleh Imam untuk Dinyatakan tahir Haruslah ia Minta diperiksa Untuk kedua kalinya Kalau menurut Pemeriksaan imam Bintil-bintil itu Meluas pada kulit Imam harus Menyatakan dia Najis Itu penyakit kusta Apabila seseorang Kena kusta Ia harus dibawa Kepada imam Kalau menurut Pemeriksaan imam Pada kulitnya Ada bengkak yang putih Yang mengubah Bulunya menjadi putih Dan ada Daging liar Timbul pada bengkak itu Maka kusta Idapanlah Yang ada Pada kulitnya Imam harus Menyatakan dia Najis Dengan tidak usah Mengurung dia Karena orang itu Memang sudah Najis Jika kusta itu Timbul di mana-mana Pada kulit Sehingga menutupi Seluruh kulit Orang sakit itu Dari kepala Sampai kakinya Seberapa dapat Dilihat oleh imam Dan kalau Menurut Pemeriksaannya Kusta itu Menutupi seluruh Tubuh orang itu Maka Ia harus Dinyatakan Tahir oleh imam Ia Seluruhnya Telah berubah Menjadi putih Jadi ia Tahir Tetapi pada Waktu ada Tampak Daging liar Padanya Najislah ia Kalau Daging liar itu Dilihat oleh imam Ia harus Menyatakan Orang itu Najis Karena Daging liar itu Najis Dan itu Penyakit kusta Atau Apabila Daging liar itu Susut Dan berubah Menjadi putih Haruslah orang itu Datang kepada imam Kalau menurut Pemeriksaannya Penyakit itu Telah berubah Menjadi putih Haruslah imam Menyatakan Orang itu Tahir Memang ia Tahir Apabila Pada kulit Seseorang Ada bara Yang telah Sembuh Tetapi Di tempat Bara itu Timbul Bengkak Yang putih Atau Panau Yang putih Kemera-merahan Haruslah Orang itu Minta Diperiksa oleh imam Kalau Menurut Pemeriksaannya Panau itu Kelihatan Lebih dalam Daripada Kulit Dan bulunya Telah berubah Menjadi putih Maka imam Harus Menyatakan Orang itu Najis Karena Penyakit Kustala Yang timbul Di dalam Bara itu Tetapi Jika Lopanau itu Diperiksa oleh imam Dan ternyata Tidak ada Bulu yang putih Padanya Dan tidak Lebih Dalam Daripada Kulit Malahan Pudar Imam Harus Harus Mengurung Orang itu Tujuh Hari Lamanya Dan Jikalau Panah itu Memang Meluas Pada Kulit Imam Harus Menyatakan Dia Najis Itu Penyakit Kusta Tetapi Jikalau Panah itu Masih Tetap Dan tidak Meluas Maka Itu Bekas Barah Dan Imam Harus Menyatakan Orang Itu Tahir Atau Apabila Pada Kulit Seseorang Ada Lecur Karena Api Dan Daging Liar Yang Timbul Pada Lecur Itu Menjadi Panah Yang Putih Kemera Merahan Atau Putih Maka Imam Harus Memeriksa Panah Itu Bila Ternyata Bulu Pada Panah Itu Berubah Menjadi Putih Dan Panah Itu Kelihatan Lebih Dalam Dari Kulit Maka Yang Timbul Di Dalam Lecur Itu Adalah Penyakit Kusta Dan Imam Harus Menyatakan Orang Itu Najis Itu Penyakit Kusta Tetapi Jikalau Menurut Pemeriksaannya Tidak Ada Pada Panah Itu Bulu Yang Putih Dan Panah Itu Tidak Lebih Dalam Daripada Kulit Malahan Budar Imam Harus Mengurung Orang Itu Tujuh Hari Lamanya Pada Hari Yang Ketujuh Imam Harus Memeriksa Lagi Dia Jikalau Panah Itu Memang Meluas Pada Kulit Maka Haruslah Imam Menyatakan Dia Najis Itu Penyakit Kusta Tetapi Jikalau Panah Itu Memang Tetap Dan Tidak Meluas Pada Kulit Malahan Budar Maka Itu Bengkak Lecur Dan Imam Harus Menyatakan Dia Tahir Sebab Itu Bekas Lecur Apabila Seorang Laki-laki Atau Perempuan Mendapat Penyakit Pada Kepala Atau Pada Canggut Imam Harus Memeriksa Penyakit Itu Bila Itu Kelihatan Lebih Dalam Dari Kulit Dan Ada Padanya Rambut Halus Yang Kuning Maka Imam Harus Menyatakan Orang Itu Najis Karena Itu Kudis Kepala Yakni Kusta Kepala Atau Kusta Janggut Dan Apabila Menurut Pemeriksa Penyakit Kudis Itu Tidak Kelihatan Lebih Dalam Dari Kulit Dan Tidak Ada Padanya Rambut Yang Hitam Maka Imam Harus Mengurung Orang Yang Kena Penyakit Kudis Itu Tujuh Hari Lamanya Pada Hari Yang Ketujuh Imam Harus Memeriksa Penyakit Itu Bila Ternyata Kudis Itu Tidak Meluas Dan Tidak Ada Rambut Yang Kuning Padanya Dan Kudis Itu Tidak Kelihatan Lebih Dalam Dari Kulit Maka Orang Itu Harus Bercukur Hanya Tempat Kudis Itu Tidak Boleh Dicukurnya Lalu Imam Harus Mengurung Orang Yang Kena Kudis Itu Untuk Kedua Kalinya Tujuh Hari Lagi Kemudian Pada Hari Yang Ketujuh Imam Harus Memeriksa Lagi Kudis Itu Bila Ternyata Kudis Itu Tidak Meluas Pada Kulit Dan Tidak Kelihatan Lebih Dalam Dari Kulit Maka Imam Harus Menyatakan Orang Itu Tahir Dan Ia Harus Mencuci Pakainya Dan Ia Mencari Tahir Tetapi Jikalau Kudis Itu Memang Meluas Pada Kulit Sudah Ia Dinyatakan Tahir Dan Menurut Pemeriksaan Imam Kudis Itu Meluas Pada Kulit Maka Imam Tidak Usah Lagi Mencari Rambut Yang Kuning Memang Orang Itu Najis Tetapi Jikalau Menurut Penglihatan Imam Kudis Itu Masih Tetap Dan Ada Rambut Hitam Tumbuh Pada Kudis Itu Maka Kudis Itu Sudah Sembuh Dan Orang Itu Tahir Dan Imam Harus Menyatakan Dia Tahir Apabila Pada Kulit Seorang Laki Laki Atau Perempuan Ada Panau Panau Yang Putih Imam Harus Melakukan Pemeriksaan Bila Ternyata Pada Kulit Ada Panau Pudar Dan Putih Maka Hanya Kuraplah Yang Timbul Pada Kulit Dan Dan Orang Itu Tahir Apabila Rambut Kepala Seorang Laki Laki Meluru Dan Ia Hanya Menjadi Botak Ia Tahir Jikalau Rambutnya Meluru Pada Sebelah Mukanya Dan Ia Menjadi Botak Sebelah Depan Ia Tahir Tetapi Apabila Pada Kepala Yang Botak Itu Sebelah Atas Atau Sebelah Depan Ada Penyakit Yang Putih Kemera Merahan Maka Penyakit Kustala Lalu Imam Harus Memeriksa Dia Bila Ternyata Bahwa Bengkak Pada Bagian Kepala Yang Botak Itu Putih Kemera Merahan Dan Kelihatannya Seperti Kusta Pada Kulit Maka Orang Sakit Kusta Dan Ia Najis Dan Imam Harus Menyatakan Dia Najis Karena Penyakit Yang Di Kepalanya Itu Orang Yang Sakit Kusta Harus Berpekaian Yang Cabik Cabik Rambutnya Terurai Dan Lagi Ia Harus Menutupi Mukanya Sambil Berseru Najis Najis Selama Ia Kena Penyakit Itu Ia Tetap Najis Memang Ia Najis Ia Harus Tinggal Terasing Di Luar Perkemahan Itulah Tempat Kediamannya Apabila Pada Pakaian Ada Tanda Kusta Pada Pakaian Bulu Domba Atau Pakaian Lenan Entah Pada Benang Lungsin Atau Benang Pakannya Entah Pada Kulit Atau Sesuatu Barang Kulit Kalau Tanda Pada Barang Barang Itu Sudah Kemerah Merahan Warnanya Maka Itu Kusta Hal Itu Harus Diperiksakan Kepada Imam Kalau Tanda Itu Telah Diperiksa Oleh Imam Ia Harus Mengasingkan Yang Mempunyai Tanda Itu Tujuh Hari Lamanya Pada Hari Yang Ketujuh Ia Harus Memeriksa Tanda Itu Lagi Apabila Untuk Barang Apapun Kulit Itu Dipakai Maka Itu Adalah Kusta Yang Jahat Sekali Dan Barang Itu Najis Ia Harus Membakar Barang Barang Yang Punyai Tanda Itu Karena Itu Kusta Yang Jahat Sekali Barang Barang Itu Harus Dibakar Habis Tetapi Jika Menurut Pemeriksaan Imam Tanda Itu Tidak Meluas Pada Barang Barang Itu Maka Imam Harus Memerintahkan Orang Mencuci Barang Yang Mempunyai Tanda Itu Lalu Ia Harus Mengasingkannya Tujuh Hari Lagi Untuk Kedua Kalinya Kemudian Sudah Barang Itu Dicuci Imam Harus Memeriksa Tanda Itu Lagi Bila Ternyata Rupa Tanda Itu Tidak Berubah Biarpun Itu Tidak Meluas Maka Barang Itu Najis Dan Engkau Harus Membakarnya Habis Karena Tanda Itu Semakin Mendalam Pada Sebelah Belakang Atau Sebelah Muka Dan Jikalau Menurut Pemeriksaan Imam Tanda Itu Menjadi Pudar Sesudah Dicuci Maka Ia Harus Menggoyakannya Dari Barang Barang Itu Tetapi Jikalau Tanda Itu Tampak Pula Pada Barang Barang Itu Maka Itu Kusta Yang Sedang Timbul Barang Yang Mempunyai Tanda Itu Harus Bakar Habis Tetapi Barang Barang Yang Telah Kau Cuci Sehingga Tanda Itu Lenyap Daripadanya Haruslah Dicuci Untuk Kedua Kalinya Barulah Menjadi Tahir Itulah Hukum Tentang Kusta Yang Ada Pada Pakaian Bulu Domba Atau Lenan Atau Pada Benang Lungsin Atau Pada Benang Pakan Atau Pada Setiap Barang Kulit Untuk Menyatakan Tahir Atau Najis Demikian Firman Tuhan Dan Mari Kita Berdoa Terima Kasih Ya Tuhan Ketika Kami Semua Boleh Diberkati Dengan Firman Yang Boleh Baca Kami Dengar Kiranya Kami Akan Adil Ketekunan Untuk Selalu Membaca Firman Setiap Hari Dan Saat Ini Boleh Tuhan Kami Datang Ke Hadirat Yang Suci Dan Kudus Bermohon Tuhan Pimpin Tuntunlah Kedupan Kami Di Hari Ini Lewat Berbagai Aktivitas Kerja Usaha Kami Dan Kami Percaya Perlindungan Tuhan Menjadi Bagian Kedupan Kami Semua Dan Kami Percaya Pula Dalam Proses Hidup Yang Tuhan Izinkan Untuk Kami Alami Bagi Kami Yang Ada Dalam Pergumulan Tantangan Bahkan Ketika Kami Juga Ada Dalam Kelemahan Fisik Dengan Pergumulan Sakit Yang Kami Alami Maka Kami Percaya Pula Pertolongan Tuhan Yang Akan Membawa Kami Menikmati Berkat Kesembuhan Dan Karena Itu Ya Tuhan Hidup Kami Di Hari Ini Semuanya Pula Kami Hanya Serahkan Kedalam Tangan Mu Yang Penuh Kasih Inilah Doa Kami Ya Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Terima Kasih Bapak Ibu Sudara Sudara Yang Sudah Mengikuti Gereka Membaca Alkitab Di Hari Ini Tuhan Memberkati Kita Sekalian